Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Elsie Novitasari baiklah pada kesempatan kali ini saya akan mengajak bagaimana cara membuat struktur organisasi pada Microsoft Office Word nah kalau pada video sebelumnya saya sudah pernah membuat struktur organisasi namun dengan tema yang berbeda disitu saya memasukkan foto-foto pada strukturnya so pada kesempatan kali ini kita akan membuat contoh struktur organisasi yang seperti yang ada di depan ini ya dan juga untuk kalian yang mau menonton video saya yang struktur sebelumnya boleh di cek di channel saya ya oke untuk membuat struktur organisasi yang seperti ini bagaimana silahkan yuk tonton video ini sampai selesai ya oke yang pertama kita buka dulu new document atau dokumen yang baru setelah itu kita masuk ke menu layout kita pilih orientationnya ini dari portrait kita pilih ke landscape nah ini adalah tampilan landscape kalau sudah kita masukkan dulu judulnya kita copy saja dari judul yang sini kita copy paste ctrl cv oke setelah itu kita bikin dulu si kotak persegi panjangnya kita masuk ke menu insert lalu pilih shapes kita pilih yang persegi panjang setelah itu kita aplikasikan ke wordnya kita gambar seperti ini sekiranya cukup untuk memasukkan nama atau kalau biasanya kalau pakai gelar itu agak rada panjang tapi kalau nama-namanya singkat boleh cukup seperti ini ya oke kurang lebih seperti ini jika kalian ingin merubah warna kalian bisa masuk ke sini ya shape fillnya kalian bisa rubah warnanya nah setelah itu langsung kita copy paste aja ya ctrl cv kita aplikasikan kemudian bawahnya kita zoom dulu biar biar kelihatan biar lebih rapi oke oke ya setelah itu saya juga mau kasih warna yang bagian bawahnya ini mungkin warna biru kali ya sorry sorry warna abu oke untuk shape outline-nya saya ganti ke warna wear oke kurang lebih seperti ini setelah itu kita group ya jadi kotak yang pertama ini kita klik dulu lalu kita klik shift sambil kita klik shift di keyboard lalu kita klik yang kotak pertama setelah itu kita klik kotak yang kedua nah kalau kalian tidak klik shift jadi si kotak ini kita gak bisa langsung bisa ngeklik dua ya setelah itu kita klik yang group nah jadi ini otomatis sudah tergroup ya nah setelah itu kalau sudah kita lihat dulu disini kita butuh beberapa kotak 1 2 3 4 5 6 7 8 kita butuh 8 kotak dan ini sudah ada 7 berarti kita copy paste menjadi 7 kotak lagi ya oke ctrl cv ctrl cv langsung kita aplikasikan ini posisinya sebentar oke disini 3 1 3 oke sebelah bagian bawah ada 3 kotak kalau bikin struktur organisasi itu sebisa-bisa kita ya untuk ngedesainnya dan untuk biasanya kalau terlihat lebih bagus atau enggaknya itu tergantung dari pilihan warnanya juga mempengaruhi terus kelihatan rapi atau enggaknya juga itu biasanya kelihatannya banyak orang bikin struktur tapi hasilnya itu kurang rapi nah kalau kalian mau lihat rapi atau enggak ini bisa kalian zoom ya bikin sini 1 dan disini juga 1 itu oke oke kita lihat oke kurang lebih seperti ini ya oke sudah jadi bagian struktur setelah itu tugas kita apa kita buat dulu si garis-garis yang panah seperti ini nih ya kita buat dulu garis panahnya setelah itu terakhir baru kita masukkan si nama-namanya yang penting kalian bisa dulu bikin bagian ini ya kalau untuk nama saya rasa kalian sudah bisa semua ya setelah itu kita masuk lagi ke menu insert kita pilih shapes kita pilih yang garis panjang lain seperti ini kita aplikasikan tarik saja langsung ke bawah oke kita ganti warnanya biar senada ya karena ini warna blue jadi saya gak apa-apa jadi warna blue kalau kalian mau warna hitam bisa kalian ganti warna hitam ya oke untuk ketebalannya kalian bisa pilih wake disini kita rubah jadi satu PT boleh satu seper dua ketebalan satu PT aja biar senada dengan kotak yang lainnya ya oke kalau sudah kita buat lagi garis garis untuk bagian sebelah sini sekarang kita gambar panjang seperti ini oke kita copy karena kita butuh dua kita tekan satu di bagian bawah sini oke setelah itu kita pilih lagi yang bentuknya panah ya seperti ini kita zoom dulu nah ini kita oke kita copy lagi letakkan bagian bagian sebas ini jadi harus rapi ya kita copy lagi bagian bawah seperti ini yang ada kebawahan oke kita copy lagi eh sorry sorry yang ini kita copy kurang lebih seperti ini ya oke yang ini kurang rapi yang ini juga kita rapi kan oke kurang lebih seperti itu nah jadi yang ini kan masih kelihatan yang ini kita rubah dulu biar letaknya di bagian belakang kita klik kita pilih format send backward dan send to back nah jadi posisinya langsung di belakang si kotak ini terus yang ini juga bagian depannya kita letakkan di bagian belakang kita klik send backward send to back oke nah kurang lebih perampakannya seperti ini ya ini bisa kalian rapihkan dan ini harus jeli harus teliti nah bagian sini nih kurang rapi ya oke ini sudah rapi apalagi kalau biasanya ada yang suka dibuat jadi banner ya atau untuk ditampilkan di ruangan dan itu dengan apa dengan sesi yang besar biasanya kalau gak rapi itu kelihatan ya jadi harus teliti harus rapi kalau bikin struktur oke sekarang kita tinggal memasukkan nama untuk memasukkan nama kita klik kotak yang ingin kita beri nama misalkan disini untuk kotak pertama itu penang penanggung jawab karena ini struktur organisasi perpustakaan sorry SMK Negeri 1 Lubuklinggau jadi disini ada namanya penanggung jawab ya nah setelah itu disini misalkan langsung kita klik yang kedua penanggung jawab misalkan LC Nopi Tasari SPD oke ini untuk warnanya saya ganti dulu hitam size-nya juga saya ganti dulu jadi 14 oke dirasa terlalu besar ganti 12 penanggung jawab penanggung jawabnya juga 12 oke disini lagi sekretaris karena background putih jadi gak kelihatan sekretaris size-nya 12 oke dan lain-lain kalian bisa tinggal masukkan saja nama dan si jabatannya ya sampai selesai ke kotak yang terakhir nah jadi untuk mempersingkat waktu ya silahkan kalian buat masukkan nama-namanya terus juga jabatan-jabatan masing-masing ke setiap kotak misalkan sekretaris atau disini bendahara seperti ini ya nah silahkan kalian masukkan disini ada kepala perpustakaannya terus koordinatornya siapa bagian pelayanannya siapa ya oke nah ini kalau kalian sudah memasukkan nama semua dan jabatannya nanti akan seperti ini oke jadi sesuaikan aja jumlah kotaknya kalian butuh berapa kotak untuk strukturnya butuh berapa jabatan nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan ya dan juga untuk tema dari background atau warna dari strukturnya kalian bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian masing-masing oke segitu saja untuk tutorial membuat struktur organisasi kali ini semoga bermanfaat semoga juga kalian suka jangan lupa bantu like kalau kalian suka dan sudah mengambil manfaat dari video ini dan juga bantu subscribe thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh